Yang terhadap target itu, yang sangat terpukul ini justru dampak dari pandemi COVID-19 itu yang menyerap sekitar 30 ribuan barrel oil per hari dari level bawah yang kita targetkan. Jadi kita harapkan setelah 700 atau 690 ribu oil per hari untuk oilnya, kalau minyak insya Allah seperti tadi sampaikan mungkin tidak ada masalah. Untuk minyak ini kita terpukul agak ke bawah sehingga saat ini sekitar 660 ribuan. Jadi kita harapkan ini yang kita coba angkat. Dan sangat setuju bahwa memang kita tidak mungkin mencapai itu kalau tidak ada investor besar. Khususnya tentu saja di kegiatan-kegiatan eksplorasi. Jadi yang kita lihat, hal yang optimisnya adalah dari sisi kegiatan pengembangan, khususnya di drilling, pengemboran, kalau tahun 2020 sempat jatuh ke 240, tahun ini kita targetkan pengemboran di 500 lebih. Jadi sudah dua kali lipat dan kita targetkan tahun 2022 kita akan ngembor di sekitar 900. Dan untuk mencapai 1 juta, maka syaratnya seluruhnya ada investasi yang ngembor sampai di atas seribu sumur per tahun. Jadi lihat tren kegiatan pengemboran, kita masih lihat we are still in the right track ya, meskipun entry point-nya agak ke bawah. Dan kalau kita lihat tahun 2020 nanti misalnya bisa sekitar 900-an, itu sudah di atas dari yang dalam long term planning kita itu kita mentargetkan sesungguhnya di sekitar 700-an sekian. Tapi kita bisa masuk di sana, saya kira itu akan sangat bagus. Dan kemudian kalau kemarin-kemarin kita agak sangat pesimis dengan resource non-konvensional, Nah, lihat minat non-konvensional itu sudah mulai tinggi, tusunya di Indonesia, maka kita juga menjadi optimis dan kita sudah mereview target kita yang 1 juta dengan memasukkan potensi untuk yang non-konvensional. Itu sudah kita masukkan. Jadi yang 1 juta ini kita tetap posisikan di 2030, dan hanya saja source-nya dari mana ini yang bisa saja terjadi perubahan-perubahan dalam perjalanannya. Kita sudah memasukkan strategi yang baru dengan melibatkan migas non-konvensional. Dan seperti tadi Mas Tumbo sampaikan, bahwa sesungguhnya potensi kita cukup besar. Tinggal tadi sampaikan bahwa the next itu adalah di Laut Dalam, di Indonesia Bank dan Timur, yang jauh dari infrastruktur. Kemudian juga yang di existing adalah tentu saja kita menaikkan recovery factor, itu kan butuh cost lebih besar daripada recovery-recovery sebelumnya. Dan itu semua itu adalah dituntutnya adalah kehadiran negara. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa so far, karena ini sudah menjadi target, bukan cuma targetnya lumika, ini sudah menjadi target nasional, maka memang kita harus fight, dan penampannya government juga sangat men-support dalam hal ini. Saya kira mungkin dari saya itu, kita tetap penampannya, memonitor semua kegiatan dengan target-target yang sudah kita tentukan. Baik, saya beralih kembali ke Pak Tumbo, pertanyaannya kurang lebih sama Pak Tumbo, apakah optimis begitu dengan kondisi target dan iklim investasi Hulu Migas yang saat ini berjalan, atau nantinya Anda lihat akan butuh penyesuaian begitu Pak Tumbo? Kalau menurut saya targetnya tetap 1 juta, itu harus target. Tapi kita penyesuaiannya memang harus cukup radikal. Karena kalau dengan konvensional saja, ya itu nggak akan tercapai. Tapi tadi Pak Dwi bilang kita unkonvensional. Unkonvensional bisnis itu di Indonesia belum jalan sama sekali. Sebetulnya potensinya besar sekali, seperti yang ada di US itu bisa kita lakukan. Yang diputuhkan adalah infrastruktur, ekosistem, dan blok-blok. Tadi tolong dikasih kepada para investor yang mau melakukan unkonvensional bisnis, atau Shell Gas, Shell Oil tadi. Nah umumnya banyakan ini, blok-bloknya ini dipegang oleh Pertamina, dan tidak ada apa-apain. Itu masalahnya. Nah itu kalau bisa dikasih ke para pemain yang mau melakukan nonkonvensional tadi, ini 1 juta beral lebih pun bisa dicapai. Ini masalah kemauan kita saja mau capai 1 juta apa nggak? Kalau mau sampai 1 juta, mari kita duduk sama, kita buat perubahan radikal. Di negara Indonesia ini. Karena ini kebutuhannya terus sampai tahun 2050 pun walaupun net zero, kita masih butuh sekitar seperti ini. Karena dunia pun masih butuh 22 juta beral per day tahun 2050 dengan net zero. Indonesia, perkiraan saya, seperti ini juga, akan butuh seperti ini. Nah kalau kita nggak sampai itu, ya defisit perdagangan tadi seperti disebut, mungkin dolar dengan rupiah pun akan terganggu. Kira-kira sih seperti itu. Jadi target jangan dirubah. Nah bagaimana kita melakukan untuk perubahan radikal tadi, untuk mencapai tadi, itu yang kita harus kerjakan bersama-sama. Tidak hanya SKK Migas, tapi semua elemen yang ada di Indonesia. Kira-kira sih seperti itu. Baik. Pak Tumbur, satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Apakah K3S domestik bisa untuk mencapai target tersebut begitu? Singkat saja, Pak Tumbur. Kalau domestik saja nggak bisa, Pak. Kita harus butuh investor. Kalau kita butuh investor, kita buka negara ini untuk investor pada datang. Dan minyaknya untuk Indonesia juga. Walaupun mereka yang melakukan resikonya, tapi ini untuk kepentingan negara. Karena seperti bilang, ini driver for economic growth. Jadi kalau kita nggak punya energi ini, ya jangan pernah kita ngomong untuk 7 persen, pertumbuhan nggak akan pernah. Karena energi growth itu dari, energinya dari LNGES tadi. Terima kasih.